Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa dengan melakukan kegiatan amal yakni berbagi pada masyarakat atau keluarga kurang mampu Kamis tanggal 20 April tahun 2023. Dipimpin langsung Kapolsek Kompol Sulkarnaen melakukan pembagian sembako kepada warga kurang mampu di wilayah Kampung Rawahinkik RT 0102 RW 08 Desa Cilengsi, Kota Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Dalam keterangannya Kapolsek Cilengsi Kompol Sulkarnaen menyampaikan bahwa pembagian sembako tersebut merupakan kegiatan yang kesekian kalinya semenjak bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kegiatan ini adalah menindaklanjuti perintah Kapolri Kapolda Jawa Barat dan Kapolres Bogor, yang mana hal ini adalah bentuk kepedulian Polri terhadap sesama. Dalam penyalurannya sendiri bantuan sembako itu diterima begitu antusias oleh masyarakat yang merasa sangat terbantu dalam mencukupi kebutuhan pangan bulan suci Ramadan sekaligus menyambut Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah kami dari Polsek Cilengsi dan rekan-rekan personil Polsek Cilengsi, pada sore hari ini Kamis tanggal 20 April tahun 2023 dapat menyalurkan bantuan sembako, yang mana menurut Kapolsek Cilengsi bantuan sosial ini merupakan amanah dari Kapolri dan Kapolda serta Kapolres Bogor, agar membantu terhadap sesama dengan menyisikan rezeki guna berbagi pada warga tidak mampu khususnya warga tidak mampu yatim, piatu, jompo dan duafa. Kegiatan berbagi kali ini di kampung Rawahingkik RT 01-02 RW 08 dengan membagikan sembako sekitar 30 paket sembako, dengan disaksikan langsung oleh Ketua RT setempat yang bertujuan untuk meringankan beban kebutuhan masyarakat menjelang lebaran yang mana kebutuhan bahan pokok mereka sudah pasti meningkat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Berharap dengan adanya bantuan ini bisa membantu meringankan beban masyarakat yang tidak mampu sehingga mereka bisa merayakan lebaran dengan tenang dan nyaman. Semoga bantuan ini bisa bermanfaat dan meringankan beban masyarakat yang tidak mampu dalam merayakan lebaran nanti. Ketua RT 02 Kampung Rawahingkik menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Bogor dan Kapolsek Cilengsi atas bantuan pada warganya yang mana bantuan ini sangat bermanfaat dan bisa menjadi ladang pahala Kapolsek dan jajarannya. Terima kasih buat Kapolres Bogor dan Kapolsek Cilengsi karena telah membantu warga saya yang kurang mampu khususnya janda tua dan jompo. Semoga bantuan ini bisa meringankan beban warga saya dan semoga kebaikan yang dilakukan oleh Kapolsek Cilengsi dan jajarannya ini menjadi ladang amal ibadah. Gunawan Media Buser Bayangkara 74 melaporkan. Alhamdulillah kami dari Polsek Cilengsi, saya Kapolsek Cilengsi bersama rekan-rekan dari personil Polsek Cilengsi pada sore hari ini, hari Kamis tanggal 20 April 2023 dapat menyalurkan bantuan sosial yang mana bantuan sosial ini merupakan amanah dari Bapak Kapolri kepada kami agar membantu kesesama membantu kepada para yang mulia yang membutuhkan untuk menyisikan sebagian rejeki. Alhamdulillah kami hari ini menyisikan kemudian menyalurkan bantuan sosial sebanyak 30 paket kepada masyarakat yang kurang mampu di Kampung Rawa Ingkik. Keputusan yang pertama kita ingin berbagi kesesama dikarenakan menjelang hari raya lebaran kebutuhan cukup meningkat, terutama harga pokok, harga bahan pokok dan sembako sehingga kami menyalurkan semoga dengan apa yang kami dapat berikan ini bisa membantu meringankan kepada masyarakat yang membutuhkan tersebut sehingga tidak kesulitan pada saat nanti merayakan hari lebaran. Harapannya semoga apa yang kami sisikan, apa yang kami seluruhkan ini dapat memberi manfaat semua kepada masyarakat yang kurang mampu khususnya dan juga dapat berbagi kebahagiaan tentunya. Terima kasih telah menonton!